Saudara puluhan pegiat lingkungan dari berbagai daerah di Jawa Timur melakukan aksi tanam pohon di pesisir pantai selatan Lumajang pada minggu siang. Pohon-pohon ini diharapkan dapat menjadi penghalang ketika terjadi bencana tsunami. Bupati Lumajang Jawa Timur Tori Kulhak bersama sejumlah pegiat lingkungan melakukan aksi tanam pohon di pesisir pantai Watu Peca, Desa Selok, Awar-Awar, Kecamatan Pasirian. Ada sekitar 2.500 pohon yang ditanam di tempat ini, mulai dari mangrove, cemara udang, ketepeng, dan baubab yang merupakan pohon terbesar di Afrika. Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang berada persis di patahan bumi sehingga rawan terjadi gempa dan tsunami. Sementara benteng berupa gundukan pasir sudah tidak ada lagi setelah pasir besinya ditambang secara ilegal beberapa tahun lalu. Untuk itu, satu-satunya benteng untuk menahan bencana tsunami adalah pohon yang ditanam di pesisir pantai. Ini bukan laut, ini samudera. Yang ketiga, kira-kira 300 km dari sini, itu ada palung pantai. Artinya apa? Ketika Lumajang yang berpotensi gempa ini terjadi gempa misalkan sampai 6,5 skala Richter, maka berpotensi terjadi tsunami. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lumajang mengapresiasi kegiatan para pegiat lingkungan tersebut. Kegiatan ini selaras dengan keinginan Pemkap setempat untuk mengembalikan daerah pesisir sebagai daerah konservasi lingkungan. Kami pemerintah tidak bisa sendiri ya. Seperti yang ada di waktu pecah ini, kita ditemani oleh kawan-kawan dari aktivis lingkungan yang ikut sama-sama menanam. Begitu fasilitasi soal bibit, ya kami akan lakukan itu. Tetapi, kalau itu pasrah kepada pemerintah tentu juga berat bagi kami. Nah, harapan kami ada partisipasi publik di tempat-tempat yang lain. Bupati Torik berharap kegiatan ini dapat mendorong partisipasi warga lain yang juga berada di daerah rawan bencana. Bupati mengingatkan seluruh kegiatan pengelolaan daerah pesisir pantai selatan, baik untuk pariwisata maupun kegiatan lainnya harus berbasis pemanfaatan konservasi alam dan tidak merusak lingkungan.